Sampai jumpa di video berikutnya Instruksi dari DPP LDII, DPD LDII Kabupaten Lahat menggelar kegiatan kerja bakti nasional LDII. Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Pondok Pesantren, Kantor Lurah, dan area sekitar Sekretariat LDII Lahat pada Jumat 4 Agustus 2023. Kerja bakti tersebut merupakan rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus bagian dari Rode Turakernas. Kegiatan LDII itu diapresiasi dan didukung oleh Lurah Pagar Agung, Agung Gunawan. Ia berharap kegiatan warga LDII dapat berkelanjutan dan berkesinambungan demi menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sangat mendukung sekali kegiatan yang diadakan oleh masyarakat dalam bulan bakti gotong royong. Jadi sangat mendukung sekali kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan ini akan terus dilaksanakan yang tujuannya untuk kebersihan masyarakat dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan tentunya hal ini sangat baik sekali dan sangat baik pemerintah juga sangat menganjurkan, menyarankan. Senada dengan Agung Gunawan, Amat Sarjono, Ketua DPD LDII Kabupaten Lahat berharap kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebersihan sebagian daripada iman, anna perfatu binal iman. Sehingga dengan lingkungan yang bersih akan tertanam masyarakat yang bersih kemudian membangkitkan kesehatan di lingkungan tersebut sehingga bisa terwujud masyarakat yang bersih, yang sehat, yang adil dan makmur. Ia menambahkan kerja bakti ini memiliki peran penting untuk mempererat tali persaudaraan sehingga terciptanya kerukunan dan kekompakan antar warga LDII dan warga sekitar. Terima kasih telah menonton!